Makanya aku kalau misalkan beli fried chicken gitu ngeliat 6.000 gitu nih ayam apaan yang dipakai tuh udah Soalnya kalau ayam fresh gak mungkin 6.000 Mas Wika Yes Dasyat luar biasa Apanya nih Cik kacik lah Dia harus makan ayam goreng biar sehat ya Iya dong Cik kacik udah berapa cabang? Sekarang 43 yang operasional terus 3 lagi renovasi Iya Dan masih ada 25 yang lagi dicari titiknya Oh my god Cepat banget Jadi lahirnya tanggal berapa? Lahirnya itu 14 Desember 2021 Empat? Berarti belum setahun dong ya? Belum 14 Desember besok baru setahun 14 Desember dalam satu tahun udah 40 cabang plus antrian 25 Iya 45 plus 25 Insya Allah 70 udah teman Tapi targetnya 70 akhir tahun ini? Gak kekejar kalau akhir tahun ini kayaknya Karena gak mungkin buka 1 bulan 25 kayaknya gak mungkin kan Tapi kan berarti kan kalau 40 cabang 1 bulan udah bisa Dia yang ngebut sih kemarin Iya kan? Wow Gitu Nyari orangnya gimana tuh? Biar Nyari orangnya kita ada sistem bedol desa coach Gimana caranya tuh? Jadi kita ke Cianjur, ke Sukabumi gitu kan Jadi ya kita kasih tau Disana juga ada agen kita gitu Bahwa ada opportunity nih gitu Untuk kalian yang Even gak lulus SMA Gitu kan Ijazah SD pun kita Terima Kita terima gitu Karena kan kita training Yang penting kalian mau kerja Punya hati itu baik Kesempatan kalian sama dengan anak-anak yang lain Yang punya ijazah Oke Gimana sih? Sejarahnya bisa bikin cek-a-cek itu gimana? Sejarahnya panjang Kalau aku sendiri kan Dulu sambil kuliah di Melbourne itu kan Part time di MACD The dream start Dari situ Gitu Dulu sebenernya gak pengen Gak pengen Balik ke Indonesia Gak pengen for good Impiannya tuh Gue harus punya MACD Satu aja Di Australia Gitu Karena enjoy banget Dulu pengen franchise MACD Enjoy banget gitu kan Ngobrol sama owner MACD Tempat aku kerja tuh juga Wah Aku makin tertarik gitu kan Akhirnya Apa namanya Destiny ngebawa aku Balik ke Indonesia Dan Udah lah gue harus Bisnis nih gitu Akhirnya bikin KW-nya MACD KW-nya MACD Eh kapan berarti Balik ke Indonesia Katu kapan? 2011 2011 Sejak 2011 Bikin 2012-nya baru launching Fried Chicken Fried Chicken Apa namanya Waktu itu? Dulu namanya Bukan yang sekarang Merk yang sebelumnya Itu namanya Go Chicken Go Chicken Let's Go Chicken Masih ada sekarang? Mereka sekarang masih ada Masih Operasional masih Berapa ya Seratus kali ya Go Chicken Seratus? Masih seratus Kenapa gak Go Chicken aja dilanjutin? Aku udah keluar dari situ Oh gitu? Udah keluar dari situ Jadi Partneran tuh ceritanya tuh Waktu bikin Go Chicken Partneran juga sama temen kuliah di Melbourne Tapi Sadly Waktu Covid kemana tuh meninggal dia Oke Gitu Terus akhirnya Dengan Partner yang lainnya udah Gak klik gitu Jadi yaudah Oke Jadi akhirnya bikin Cik-Cik Jual semua Sahamnya aku lepas Aku Bikin lagi sama si Kobas Bikin sama Kobas Cik-Cik ini? Cik-Cik Oke Gitu Apa sih yang bisa Membuat Cik-Cik bisa Tersebar cepat? Konsepnya tuh sebenernya Gak jauh beda sama si Let's Go Chicken Jadi Let's Go Chicken itu Aku berani klaim bahwa Let's Go Chicken itu dulu adalah Container fried chicken Number one Kita pionir Gitu Jadi dulu Let's Go Chicken itu yang Bisa tersebar karena kita Memanfaatkan lahannya Yang ada di minimarket Oke Karena belum Dulu minimarket yang masuk Masih gerobakan kecil-kecil kan Terus kita taruh kontainer disitu Gitu Jadi improve Dari grobak Ke kontainer gitu Value nya kan Orang lebih yakin gitu Dengan open kitchen Kita lebih bersih gitu Nah dulu Yang buat itu meledak Gitu Dan Kita ikutin juga di Cik-Cik gitu Makanya Bisa cepat Karena ketersediaan lahannya juga Banyak gitu kan Nah cuman Seiring berjalannya waktu Yang masuk ke Minimarket itu Minimarket itu banyak Udah bukan cuman Merak fried chicken doang Semua lah Kopi masuk lah Ini masuk gitu masuk Pakoyaki lah Pakoyaki lah gitu Akhirnya lahannya udah Udah gak banyak juga yang bagus Gitu Makanya seharusnya Cik-Cik mungkin bisa seratus Oke oke Cik-Cik sekarang posisi dimana Jadi Masih Ada beberapa di Minimarket Minimarket Tapi sekarang udah kita shifting Kita bikin mini resto Mini resto Yang mini resto tuh udah ada tiga Dan ke depan kita ngembangin yang ini Yang lagi renovasi Mini resto semua Oke oke Jadi agak berubah ya Berubah banget Jadi simpelnya tadi itu Kita mau bikin McD Tapi kita kecilin I see Gitu By the way kan Fried chicken itu Banyak ya Iya Ada Apa aja brand ya McD Ada Banyak banget Banyak banget Sabana KFC Banyak banget California Fried chicken Iya kan Texas 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 masih ada ya Texas ya Nah tau Masih ada Masih ada Gua rasa masih ada Tapi Muda-muda gini Masih ada Masih ada sih Itu enak juga tuh Texas Enak Enak Ini Apa yang membedakan Fried chicken Cik-Cik dengan Pemain-pemain lain Itulah yang Beratnya main di fried chicken itu Karena udah red ocean Seperti yang kita bahas Di positioningnya sama Denigma itu kan Itu the red ocean Jadi yang PR beratnya itu Ya itu Kita nyari Di antara tumpukan-tumpukan Fried chicken itu Yang belum ada apa Gitu Nah ini yang kita lihat Cik di Yang aku personal lihat Di Pasar ini yang belum ada Itu ya tadi itu Mininya McD Mininya McD Boleh dijeliasin gak Mini McD itu gimana McD brand touch point itu kan Banyak banget Coach Ya Brand touch pointnya McD Banyak banget mulai dari Kita masuk itu Suhunya diatur McD Gitu Bukan karena aku Alumni McD ya Tapi memang menurutku Itu diatur betul ya Kiblat Kiblatnya Fast food itu McD Kalo menurutku Bukan KFC kalo aku Aku kiblatnya McD Gitu kan Itu diatur Jadi gak ada McD yang Anget tuh gak ada Masuk McD tuh udah pasti dingin Ambience nya tuh kayak Feels like home Gitu-gitu loh Gitu Exactly itu yang kita pengen ikutin Cuman smaller size Jadi kita bisa punya Kuantiti yang lebih banyak Kita bisa lebih menjangkau rural area Gitu Apa sih yang membuat McD itu Nomor satu Mereka tuh Apa ya kalo aku bilang tuh Sampai SOP sedetail mungkin itu Dibahas gini Kalo coba aku tanya sama Coach Kepikiran gak McD itu punya pasir Gak tau Waktu aku kerja disana aku juga kaget Kok di gudang inventorynya nih ada pasir buat apaan ya gitu kan Sampai suatu hari Store manager ku tuh Numpahin minyak Dia mau ngisi minyak Tumpah Tumpah ke lantai Terus mikir dulu Aku kan Gimana cara bersihinnya Gitu kan Gitu terus yaudah Aku baru gak disitu tuh Si manager ku ngomong Oh ternyata buat ini gitu Mereka sampe mikirin sedetail itu Jika ada hazard Minyak tumpah Gimana cara bersihinnya Mereka udah ready dengan Pasir ya Pasir yang Packingnya tulisannya McD gitu Jadi dulu kan mikir Kok ada pasir tapi merknya McD gitu kan Jadi bukan untuk customer gitu Bukan untuk customer Ternyata untuk itu Jadi kalo ditanya kenapa McD bisa Keren banget Mereka mikirin sampe sedetail itunya Sampai sedetail itu Sampai sebegitunya gitu Yang orang mungkin gak terpikir Apa lagi yang membuat Si McD ini Nomor satu Nomor satu Kalo menurutku mereka itu Secara menu Inovatif banget Mereka bener-bener Ngikutin Mereka Apa namanya Perangnya tuh dimana Kalo mereka di Jepang Mereka ngikutin tuh Budaya Jepang ada apa sih Makanannya segala macem Nah itu Mereka ngikutin banget gitu Ayam ada gak di seluruh dunia Ada kan Enggak Di Australia gak ada Oh di Australia gak ada Di Australia gak ada Di Australia cuma ada chicken nugget Bergercikan gitu Tapi fried chicken Nasi dan ayam itu gak ada Cuma ada di Indonesia Cuma ada mungkin di Indonesia Dan beberapa negara lain Mungkin di Malaysia Mungkin di Malaysia ada gitu Oh gitu Jadi dia menyesuaikan juga ya Jadi kalo dibilang franchise itu Kaku gak juga ya Enggak Enggak Kalo McD ya McD sih ngikutin banget Dengan Dimana dia bertarung Dia perlu ya Menjalankan ini ya Oke Gitu So apa yang membuat si McD bisa memiliki Apa ya Standar atau komitmen yang Kuat untuk Standarisasi produk Itulah kerennya mereka sih Jadi kalo mereka ngeluarin produk Menurut aku gak main-main sih Menurut aku gak main-main Dan Arendinya panjang Gitu Jadi Kalo Menurut aku mereka gak Profil ngeluarin produk sih Bener Selalu Selalu Meskipun itu seasonal gitu Empat bulan Empat bulan Tapi kan kayak Big Mac itu kan Bukan produk baru kan Iya Udah tahun berapa 60-an kali Betul Big Mac cheeseburgernya kan To the legend banget Eh by the way kenapa sekarang milkshake gak Gak ada di McD ya Masih gak sih Milkshake ya udah gak ada ya Kalo saya dulu di Amerika MacD itu burger and milkshake Iya Iya Budayanya disana begitu kan Ada Mac and Cheese gak Mac and Cheese ya ada Ada kan Di Australia juga ada Mac and Cheese tuh dulu aku Gitu Kan kalo si Siapa Filmnya pertama kan Jualannya milkshake Si Siapa Mesin milkshake The founder ya Founder The founder Tapi di Indonesia gak laku ya Atau gak kedengeran Atau gimana ya Pernah gak ya disini Aku juga gak tau deh Aku juga gak notice ya Pernah Pernah apa gak ya mereka jualan milkshake disini ya Harusnya sih pernah sih Harusnya sih Harusnya pernah Karena itu kan satu produk yang Utama ya Waktu Betul Di awalnya ya Kalo coach sendiri Kalo aku tanya Menurut coach yang Bikin MacD menarik apa Secara produk Kalo menurut saya Produknya itu Tasty ya Berarti Rasa ya Rasa Very tasty Terus kalo dulu Saya gak tau Kayaknya Rotinya berubah ya Dulu dengan sekarang beda Dulu itu Rasa Soft banget Disini Di Indonesia Sekarang Agak sedikit beda Saya gak tau Mungkin bahan bakunya beda Atau kita kalo keluar negeri Makan Filet of fish Atau Makan apa Udah Beda rasanya Iya Kalo itu sih mungkin aja sih Karena udah beda negara juga Keliatannya Bahan bakunya agak berubah Tapi MacD dulu MacD yang dulu Dengan MacD yang sekarang Yang bener-bener signifikan Adalah French friesnya French fries yang sekarang Itu pendek-pendek Kecil Iya mungkin lo French fries jaman dulu Gila bisa panjang-panjang Gede-gede Gila jaman dulu masih impor Masih impor Mungkin Tapi itu bener sih Sempet ini kan Sempet Ngobrol dengan MacD itu hebat loh Dia sering bikin Ini kenapa jadi ngomongin MacD Gak apa-apa Karena mengkiblat-kiblat Cik-Cik kesana Saya mencoba Bikin MacD Second layer lah Sambil-sambil Sambil belajar Jadi Dulu Kita itu Saya Eksekutif ya Sering dapet undangan tuh Dari Local MacD Diundang Jadi diundang Ke MacD Untuk Dipresentasikan Bagaimana cara kerja MacD Diajak ke dalam Ada Ada Chart Kecepatan Drive-thru Ada Ini adalah Tempat Penilaian Antar cabang Ya Ini adalah penilaian dari Apa Mystery gas Wih gila Terus dia ada satu kamarnya Tempatnya kecil banget Tempat duduk TV Sama Apa namanya VCR Video Betamax Betamax gitu Kayak Betamax VHS VHS Itu Adalah video training Video training 1,2,3,4 Wah saya bilang Hebat ya Pantesan mereka Luar biasa Iya Jadi ketika saya lihat Oh Cara 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 Mereka Menjalankan bisnis Seperti itu Ini yang menyebabkan Standarisasi nya Juga luar biasa Betul Nah Sampai sejauh mana nih Si Cik Acik ini bisa bersaing Dengan Ayam Ayam lainnya Jadi Kita kalo di Cik Acik Juga kalo R&D Itu prosesnya bisa Empat bulan sampe launching Empat bulan sampe launching Betul Gitu Jadi bener-bener Bener-bener Trial dulu Mulai dari Apa yang lagi happening nih sekarang Gitu kan Anak muda sekarang Sukanya apa Gitu kan Kumpulin dari dulu Dari tim Gitu Kumpulin inside Abis gitu udah ketemu nih Udah mengerucut Oh kayaknya Sawas-sawasan Yang lagi laku tuh Korea-korean gitu Misalkan Nah itu mulai R&D tuh R&D ngeluarin opsi Beberapa saus Korea Ya kan Terus Ya cobain tuh Cobain tuh ke Tim Nanti dari 10 orang Minimal angkanya harus 8 Nilainya Minimal 8 Jadi dari 10 orang itu Harus ada 8 orang yang Ini enak Gitu Jadi ada Fokus grup gitu Iya betul Jadi proses itu aja bisa 3-4 kali ini 3-4 kali revisi Gak enak nih Ngomong ke R&D Masih belum Revisi lagi Revisi Revisi lagi Setelah Itu sudah revisi Udah oke Baru abis gitu Lihat HPP nya Finance ngitung HPP nya Kita bisa gak Itu jangan-jangan enak Tapi gak bisa ngejual di market kita Kalau marketnya Ini kan enak Menengah ke atas kan Gitu Nah sedangkan si Cik Kacik ini Aku melihat ada Peluang dimana Banyak orang suka make D Tapi mereka Can't afford To eat them everyday Iya iya pasti Itu yang Aku coba Grab Gitu Kalau harga Per piece Ayamnya berapa Si Cik Kacik Cik Kacik Kalau nasi ayam paling murah 13.000 Murah ya Murah Nasi ayam Nasi ayam Ini soalnya di Kelpageding jauh sih Jadi Gak ada yang deket-deket disini Iya bener Dimana sih Belum ada disini Cepaka putih Cepaka putih Cepaka putih deket Tapi belum online tuh live-nya Si Ojolnya Iya Gitu Besok kirimin disini deh Siap 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 Biar nyobain Penasaran nih rasa Number two Number one terserah Number one terserah deh Lu pikirin deh Number two Cik Kacik Lu pilih siapa terserah number one Pokoknya number duanya kita gitu kan Jadi targetnya menengah ke bawah Tapi Quality-nya Bagus Quality-nya Mantap Betul Oke Satu cabang si Kacik bisa Mencapai revenue berapa Kalau Mau misalnya kita Franchise atau apa Kita kan franchise kan baru mulai September kemarin Baru mulai September kemarin Gitu dan cabang pertama franchise kita tuh baru yang cipaka putih itu Ya Gitu jadi sisanya masih punya kita Semua Yang selebihnya Gitu Belum di franchise Gitu Satu cabang yang paling bagus bisa hampir 200 Oh not bad ya Not bad Dengan Luasan Dua kali tiga Eh kecil banget Berarti gak bisa duduk loh Gak bisa Itu totally take away Bener-bener take away Bener-bener take away Oke Nah yang berarti yang konsep cafe lebih gede dong Yang konsep cafe lebih gede Karena bisa duduk Bisa Iya Betul Menunya juga lebih banyak kan Dibandingkan yang Menunya juga bisa lebih banyak Cuma take away itu 99% ya 99,9 lah take away itu Karena konsepnya kontainer Iya betul Resep-resep Dapet dari mana resep Resep Bikin sendiri Bikin sendiri Iya Jadi memang Bener-bener R&D sendiri Coach Trial sendiri dari semua bahan baku yang ada Trial-trial-trial Itu prosesnya pancak banget Jadi sebenernya kalau kita mau bikin sendiri di rumah bisa gak sih Bisa Ayo goreng Bisa Bisa Coba ajarin resepnya gimana Bahan bakunya Bahan bakunya Apa sih sebetulnya yang di Banyak tepung Tepung-tepung yang ada di retail Oke Itu bisa Bisa dipake Tepung Tepung khusus atau gak Tepung Tepung umum Tepung-tepung umum Terus harus dikasih apa Tepung terus dikasih baking soda gitu-gitu Oh baking soda Iya biar ngembang Baking powder Baking powder Baking powder Terus Baking powder Terus MSJ Tapi pakenya yang halusan Jangan yang keras Yang keras Gitu Ya biasa Salt paper gitu Udah gitu doang tuh Gitu-gitu Kalau mau Kalau mau agak Itu lebih bagus Oh gitu Itu lebih bagus Powder atau yang Fresh Fresh Jangan Beda rasanya Beda rasanya Beda wanginya Cuman Permasalahannya Kalau yang fresh itu Gampang rusak Si bawang putihnya Gampang kusuk Iya Terus juga Bawang putih tuh Kalau udah Kalau ayamnya Suhunya udah agak anget Turun bawang putihnya Ikutan Baunya keluar Gitu Itu jadi Apa namanya Serangan balik Iya bener-bener Jadi kalau Produk Produk utamanya Selain dari ini Selain dari Ayam goreng Apa Yang paling Paling laku sih itu sih Paling laku Ayam goreng Kita punya snack Oh iya kita punya Sambal geprek Sambal geprek Sambal mata Jadi ini banget ya Apa Merakyat banget ya Iya gitu Memang pengen Selera masyarakat banget gitu ya Pengen jadi Indonesia banget juga Jadi menu-menu yang kita kembangin Kita mau ngembangin Menu resesi ini namanya Jadi nasi bungkus Mau jual nasi bungkus coba Gila Nah itulah yang menyebabkan Positioningnya jadi Agak itu ya Agak pasti akan 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 susah ya Memposisikan Karena Ada pengaruh Persepsi masyarakat Persepsi Fried chicken itu dari Namanya fried chicken ya Amerika Terus mau bikin nasi bungkus Tapi kayak Iman Magdi kan bikin Bikin ayam gula Ayam gula Ayam kimchi Ayam kimchi Bener Nasi uduk Betul Jadi kalau menurut aku Nggak ada Barrier dalam kreativitas Kayaknya udah ini ya Sudah Sudah bener-bener Walaupun bicaranya Ayam Fried chicken Atau ayam goreng Itu udah Indonesia Menerima itu sebagai makanan kita Iya Itu jadi comfort foodnya kita Gila Gitu Terutama yang 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 nggak ada merek itu kan Banyak juga loh coach Gerobok-gerobok deket rumah gitu Yang cuma 6 ribuan 7 ribuan Itu kan membuat Membuat Fried chicken itu udah bukan Makanan spesial Untung nggak sih Tergantung mereka Atau jangan-jangan Bahan bakunya Ayamnya Ayam tiran gitu kan Nggak mungkin ya Itu salah satunya Mungkin aja Mungkin kan Mungkin aja Tengah Bisa jauh lebih murah HPP Iya makanya Aku kalau misalkan Beli fried chicken gitu 6 ribu gitu Ini ayam apaan Yang dipakai itu udah Iya Soalnya kalau ayam fresh Nggak mungkin 6 ribu Nggak mungkin Berat sih Berat Entah mereka cuma ngejar Quantity Marketing tipis banget Terus tepung yang dipakai Mungkin ini cuma Garam sama tepung Jadi Pernanya apa nggak Nggak pernah Nggak pengen Takut juga Minyak itu kan Ngarut juga Maha HPP coach Benar Kita kan pakai minyak Minyak padat yang Industrial Bukan pakai minyak Yang ada di retail Itu juga Yang bikin pengaruh Gitu Pengaruh dari titik Didihnya yang tinggi Itu akan mempengaruhi Hasil kualitas gorengan Benar Benar Gitu Pokoknya painnya Kalau Mas Dodi kan bilang gitu Kenali dulu painnya gitu Nah kalau di fried chicken Painnya itu Mau beli fried chicken Ayamnya hitam Tepungnya keras Dagingnya keras Betul Itu kalau nemu begitu Di cik-cik 100% dibalikin Gitu Oke Wow Mungkin karena ayam Kalau kayak MACD Ayamnya fresh Ya Empung Itu apakah ada processing Di proses dulu Atau gimana Prinsipnya sih sama sih Ayam itu keras Kalau misalkan holding timenya Udah kelamaan Oh gitu Jadi mau beli KFC mau beli Kemak D Beli sekarang Makan besok Udah pasti keras Karena kan tepung kan Sama kayak Sama kayak ini Sama kayak semen Ya kan Makanya kan kalau mobil semen Kan harus muter terus Tepungnya kan Kalau begitu tepungnya Kena udara Diem yaudah padet Oke Gitu Ini belajar Ini belajar tentang kuliner nih Memang dahsyat banget ya Makanya ada Ada ilmunya sendiri ya Iya Ada ilmunya sendiri Attention to detailnya tuh Banyak banget Gila Attention to detail Ini baru ngomongin Quality product gitu Belum ngomongin Management resto gitu kan Kalau management resto tadi itu Ya itu Rex jagonya Ya aku aja kan Mas ikut Workshapnya dia terus 30 Kudis ikut Nanti ada ikut Yang CEO forum Enggak gue Mau ikut Tapi diundang mungkin Tanggal 1 Tanggal 2 Aku ikut daftar udah Tapi itu Cakep tuh Soal isinya kan Wah gini orang-orang keren semua Ini harus ikut Ah gitu kan Itu best practice semua Yang diceritain Best practice Betul So kalau misalnya Misalnya kita mau bikin Satu Apa Brand 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 Produk Atau Let's say Kuliner lah Bisa ayam goreng Bisa Bisa macem-macem Jadi pengembangan cabang itu Apa yang Penting Untuk bisa Cepat dalam Pengembangan Dalam Pembukaan cabang Kalau prinsipku di fried chicken tuh Kalau di satu cabang udah berhasil Ini mah gampang banget Ngomongin ke cabang lain gitu Apalagi ngeliat siapa sih Orang-orang pemakan ayam Indonesia kan makan ayam semua Iya Nasi ayam Ayam tuh protein paling tinggi konsumsinya Di antara protein yang lain kan Gitu Jadi satu cabang disini laku Yaudah Tinggal cari lokasi lain Copy paste Gitu Itu yang bisa bikin Cik acik cepat Gitu Cuman Masalahnya tadi itu red ocean Makanya Brandingnya harus kuat Brandingnya harus kuat Tapi memang butuh waktu juga Gitu Untuk memperkenalkan apa yang membuat si Kan pasti kan pas keluar pertama Orang pasti liatnya ini siapa ini Betul itu butuh waktu Ini abal-abal apa enggak Dulu cabangku pertama kali itu Omsetnya cuman per hari itu 400 ribu 400 ribu Tiga tahun kemudian Omsetnya per hari 8 juta Wow Gitu Tanpa Karena percaya Yes Disitulah proses branding Trust gitu kan Branding kan keseluruhan Dari experience customer Dan jadi habit gitu ya Jadi habit Gue kalau mikirin ayam Udah ke Cik acik aja Gue mikir ayam kemana Jadi memang kalau ada pun Dua tempat yang Maksudnya kompetitor Dengan ini yang sama Kalau udah percaya Rasanya udah Betul Udah kenal gitu ya Dia pasti akan pilih yang Karena at the end of the day Semua tentang eksekusi Gitu Karena ini kan red ocean Udah banyak substitusinya gitu Udah banyak daerah kompetitornya Pada akhirnya nanti Ya tiap hari eksekusi gitu Kalau orang Istilahnya gini Nunggu orang punya Pengalaman buruk Di merk sana Pastikan dia Oh gue kemarin udah Boleh kesana Pengalaman buruk Gue nyobain cik acik Begitu nyobain cik acik Wah ini enak Apa segala macem Gitu kan Makanya kan itu terus Yang Yang kita selalu Jaga Jadi Ada komplain tadi Itu gak bohong Coach aku Jadi kalau ada yang komplain Kita balikin duitnya Atau kita tukar Produkkan langsung Gitu Dan itu juga mempengaruhi Ke anak yang jaga Yang jaga kenapa anis Pasti Jadi mereka juga gak boleh Mereka tau tuh Bahwa ini produknya Udah Holding time nya udah lama Mereka paksain jual Di kita itu Sampai ketahuan Sampai ada yang komplain Kelar Berapa lama Holding time Berarti kan Ayam udah digoreng Dibiarkan dalam waktu Beberapa lama Nah berapa lama tuh Kalau di Kalau di Misalnya Menit Atau jam 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 Kalau fried chicken Di dalam Hot snack itu Apa namanya Display warmer Itu 2 jam masih oke Gitu Tapi kalau udah Lebih dari 2 jam dan Hot snack nya mati Gak anget gitu Itu pasti akan jadi keras Dalamnya Gitu Tapi yang jelas 6 jam itu Udah bikin si Daging dalamnya keras Oke Jadi ini penting juga Bukan cuma buat customer Cik acik gitu kan Siapapun Yang makan fried chicken Kalau dagingnya Dalamnya keras Itu berarti udah terlalu lama Itu holding Iya Dia gorengnya pagi Gorengnya pagi Dipajang Ya kan Kejual Kejual Mungkin ada sisa yang gak kejual 4 Terus ada masuk lagi Gorengan kedua Nah itu tuh gak di Vivo Gak di Harusnya kan ditarik ke belakang Yang baru di depan Sehingga kalau ada penjualan berikutnya Langsung itu keluar duluan First in first out lah Intinya kan begitu Nah banyak orang Males Ngerjain Vivo itu Pada akhirnya customer yang Jadi korban Mereka dapet Kualiti yang seperti itu Ada customer yang Tidak komplain Tapi kecewa Gak beli lagi Akhirnya gak balik lagi Gak cerita Gak happy gue Gitu kan Kalau komplain masih kedengeran kan Ini nanti sih ganti deh Makanya Kadang Apa tim aku Di lapangan tuh ngeliat Mungkin aku kalau ngomel Lebai gitu Tapi padahal gak jaga itu Itu tuh ngebunuh kita semua Yang kayak begitu Yang sampe customer dapet Bad experience Dan akhirnya dia gak beli lagi Dan dia cerita ke kanan ke kiri Itu ngebunuh bisnis Itu ngebunuh kita semua gitu Makanya itu harus bener-bener ditanemin Tuker tim Kemarin saya ini Ada Apa Gue gak tau di Apa Instagram atau apa Tentang Hawkband Kembalikan ke Hawkband yang dulu Oh iya Iya Hawkband itu kan Ini by the way Ini bukan menyalahkan Hawkband Apa ya Tapi Hawkband itu kan berevolusi ya Dari menu Awal sampai sekarang Sekarang pun ada Ayam goreng Ada Betul Tapi pas disini dia kan Fried chicken Jepang Iya Iya Tapi maksud saya sedemikian besarnya pasar Itu dia Ayam goreng Jadi actually kalo kita Ini gak usah mikir lah pokoknya Kalo ayam goreng pasti bisa Bisa survive Bisa Bisa survive Mulai dari ayam kalasan Sampai ayam crispy Ayam penyet Ayam geprek Betul Gila Oke So Sekarang Kalo Dari kacamata Mas Wika Kalo misalnya ada UKM Yang mau membuat Sebuah bisnis Kira-kira Yang harus dipersiapkan Apa sih Kalo kita mau Membuat bisnis ini Sehat Berkembang Bisa cepet Cabangnya bisa Tersebar Kalo dari Teori-teorinya Pak Biakto Mas Dodi Itu kan Mikirin dulu kan Tapi secara praktek Itu susah loh Gak gampang ya Secara praktek Susah Karena mungkin Kalo UMKM tuh Limited resources Resources Exaktly Jadi gimana Kita mau Melakukan riset Itu butuh dana Semua Gitu kan Jadi kalo misalkan Point of view nya Kayak aku dulu Start bisnis ini Mulai dari mana Aku Kenapa Fried chicken Karena ya itu tadi Aku liat Jalan dikit Jualan Pecel ayam Jalan dikit Jualan Fried chicken Ini ayam nih Indonesia Ini kayaknya gila juga Ini pemakan ayam Gitu Dari situ Gitu Awalnya Jadi Aku tipe yang Bikin Kuncinya dulu Baru nyari gembok Maksudnya Kalo menurut mereka kan Mistake It's a common mistake Dan semua orang Melakukan itu Tapi Kita Melakukan itu Karena memang kita Gak punya resourcenya Jadi yang Yang bisa kita lakukan Adalah Kita merasa Bisa bikin produk Produknya enak Kita bikin kunci Kita cari nih Gemboknya mana yang pas Berarti market Market bisa jadi belakangan Kita keep Trying ya Iya Dengan kondisi UMKM Kayak waktu aku mulai ya Dengan kemampuan Kemampuan yang ada Betul Beda lagi kalo misalkan Emang sudah punya Modal yang miliaran Gitu kan Jadi Bisa buat Bisa buat riset dulu Bisa buat Nyari Market yang kosong dulu Gitu Modal awal Cik-cik berapa? Modal awal dulu Sekarang Iya Dulu waktu mulai Sekitar 120-an juta 120 juta Oke Sewa tempat Renovasi Beli peralatan Sekarang Sebulan Sudah Lebih dari 1 miliar dong ya Lebih sales ya Dalam waktu Satu tahun ya Dan Istilahnya Potensi pengembangannya Masih Masih besar Dan keliatannya Dengan jarak Dekat aja pun Maksudnya Kayak Indomaret gitu ya Nah Kalau Pasar Fried Chicken tuh Sebegitu Banyak Besarnya Aku Aku ceritain Dikit Jadi Waktu Aku masih pake Merk Let's Go Chicken Kan Konsultan Brandingnya Mas Dodi dulu Mas Dodi Melakukan Market riset Jadi Customer Fried Chicken Itu Ternyata 200 meter Udah beda Dan itu Terjadi juga Di outlet kita Ada outlet kita Yang jaraknya Dari satu titik Ke titik lain Itu 200 meter Dulu waktu Mau kita buka Kita mikir Ah paling Ujung-ujung Kanibal Tapi Karena outletnya Punya sendiri Biarin deh Bukan punya franchise Buka aja Begitu kita buka Ternyata gak kanibal Yang ini Omsetnya tetep Yang ini Omset ada sendiri Itu jaraknya Cuma 200 meter Sebegitunya Itu Fried Chicken Sebegitu Gedenya Ya berarti Kita bisa nguasain Kita main Di satu kecamatan Aja gitu ya Atau Satu kabupaten Itu Bisa jadi bener-bener Market leader nomor satu ya Gimana Kuat modalnya aja Tapi kalau franchise Pasti lebih cepat ya Franchise lebih cepat Itu opsi sih Itu opsi Ngembangin mau Skema franchise Atau nyari angel investor Atau nyari Venture capital Kayak Uvo gitu kan Tapi even Uvo kan juga dulu Pake franchise juga Awalnya Franchise juga awalnya Sampai akhirnya dia Ketemu sama Visi yang cocok Kita juga lagi nyari Visi Oh Boleh Sekalian Boleh gue kenalin Boleh-boleh Ngomong-ngomong Kalau jualan Usaha kayak Pecel ayam ya Gimana Ini kan Apa namanya Mitosnya Harus cari koki Dari Jawa Bener gak sih Hah masa sih Baru denger Apa kabar KFC Kalau gitu Nah itu Koki nya dari Kentucky Amerika Iya Makanya Terus Istilahnya Jadi ada satu kampung Yang direkomend Ini kalau pecel ayam Oh mungkin pecel Mungkin pecel ayam Kayak lamongan Pecel lele Mungkin sih Itu mitos Atau bener Karena dia memang Sambalnya yang berbeda Menurut aku Semua pasti bisa Dibelajarin sih Semua bisa Dibelajarin Tapi yang saya salut Itu Cabang berkembang Begitu banyak Tapi Gak susah cari karyawan Apa rahasianya Karena Mungkin Antara Supply demand Supply dan demand Balik lagi Ya Masih banyak orang Yang butuh kerjaan Banyak orang Susah cari kerja Maksudnya banyak orang Yang susah cari karyawan Gimana tuh Banyak orang Susah cari karyawan Untuk Ininya dia gitu kali ya Untuk kriteria ya Kriteria betul Untuk kriterianya mungkin Jadi Kalau dengan Kalau Cik Acik kan kriteria Gampang Yang penting Pokoknya jujur Kan gitu Yang penting Attitude nya baik gitu Oke Begitu aja Karena ada training Karena masalah Ngoreng ayam Dan lain-lain itu kan hanya Teknis ya Gitu Yang susah itu Kalau dia udah fraud Karena kan kita Kita ngebiarin dia Ngejagain satu outlet gitu Disitu tanpa pengawasan gitu Even pun ada CCTV CCTV gak bisa mencegah Hanya untuk nge-record Gitu kan Masalah terberat Yang pernah dialami Cik Acik apa? Masalah terberat Cik Acik Sama-sama yang lain sih Masalahnya ya Sumber daya manusia SDM Tapi SDM itu Sama kayak kita Nyaring Emas Di Di Sungai Jadi Pasti Akan ada Akan ada Akan tersaring tuh Emas-emas itu Jadi gak boleh Gak boleh lelah Gak boleh capek Untuk Untuk terus Nyari orang terus Gitu Dan Kerja yang tinggi Mau kerja keras Gitu kan Jadi emang Jodoh-jodohan juga Gitu Tapi kalau misalkan Kitanya udah Nyerah Terus akhirnya Kita udah punya stigma Semua orang sama aja Lu kerja juga Juga Pada akhirnya akan Nipu kuat Segala macem Trauma Kayak gitu ya Susah gitu Jadi memang Susah berkembang ya Ya aku juga diboongin karyawan Juga banyak banget kok Tapi kan gak ngebuat aku Jadi mikir semua karyawan begitu Apa yang dilakukan karyawan Yang diboongin tuh apa Bawa duit kabur Bawa duit Berapa banyak Storan omset Storan toko Diputer Jadi contoh gini Oh muter Contoh gini Ini sekarang hari apa sih ini Hari Rabu ya Rabu Ini hari Rabu Hari Rabu itu kan harusnya Dia store Storan yang kemarin Hari Selasa Di store hari ini Di hari Rabu Dia storeannya itu Dia mundurin ke jam 3 Harusnya store sebelum jam 12 Kenapa dia mundurin ke jam 3 Karena Dari jam 7 udah buka Jadi dari jam 7 sampe jam 3 sore Udah ada omset lagi Jadi Storan Selasa itu dipake sama dia Ya kan Let's say dipake Storannya misalkan 4 juta Sejutanya dipake Nah untuk nyetor ke bank Dia nunggu hari ini jualan dulu Dari jam 7 sampe jam 3 Itu kan pasti udah ada omset sejuta Gitu Dan yang bermain ini levelnya udah bukan level Apa apa Level supervisor Tapi kok bisa Gak ketahuan sama Timnya Timnya berpikir Waktu itu yang anak tokonya berpikir Ah emang Emang ini kali Emang Ya kan soalnya bosnya yang nyuruh gitu kan Jadi mereka Mereka sebenernya bingung Dalam artian Kenapa diambil ya Belum abis Belum jualan Belum selesai Kok udah diambil duluan Duit gitu Tapi mereka Mereka Gak berani langsung nanya Ke aku kan gak berani Gitu Kejauhan Kan Gitu Ya sebetulnya curiga sih udah ya Curiga sih ada Curigaan ya Oh aneh nih Berapa lama tuh mereka Berarti kan makin lama mereka bermain Semakin numpuk kan utangnya Semakin numpuk Gitu Itu pada akhirnya setelah pas Kita audit Udah gak bisa berkelit gitu Jadi yang begitu-begitu Paling bertahan Ya sebulan dua bulan Pada akhirnya akan ketahuan kok Ya ya itu Itu sih yang Uang sekolah kita ya Di antisipasinya apa sekarang Sekarang antisipasinya Kalo jam 12 belum nyetor Langsung di Uber Sama tim audit di kantor Gitu Jadi defaultnya Udah lu kalo misalkan gak nyetor jam 12 Berarti akan ada fraud nih Gitu Oke Jadi gercep ya Masa aku juga ngalamin tuh hal yang sama Dia ngalamin hal yang sama Waktu itu malah dia parah Waktu itu dia cerita Iya soalnya gue Setoran waktu itu gue longgarin Gak apa-apa lah Setoran digari sekali Wih gila Akhirnya waktu itu dia kecolongan juga tuh Awal-awal tuh Oh gila Gitu Sehari aja udah Sehari Udah telat ya Udah telat gitu Dan akhirnya kan sama dia di cut juga Iya Itu sih Sebaik-baiknya Mas Gufron ya Sebaik-baik Mas Gufron Gak bisa lah itu Harus ini Kita tegas disitu Kalo udah ada fraud Begitu-begitu udah Ya ketegasan tuh penting Terus nyari leader gimana Cara Cara mendapatkan leader yang bagus Gak bisa dapetin Harus dicetak Harus dicetak Cetak tuh gimana Bibitnya mungkin ada Gitu ya Bibitnya ada Leader kan tentang mimpin Tentang delegasi Komunikasi Bibitnya ada nih Udah tinggal kita arahin Tinggal kita arahin gitu Tinggal Ya udah kita ajak ngomong Kalo aku sih Leader selalu aku ajak ngomong Empat mata gitu Ngobrol bahwa Ada potensi nih Di diri kamu nih Gitu Kebanyakan tuh yang di team aku Yang leader-leader sekarang itu Semua dari bawah semua Semua dari bawah semua Gitu Sampai ada yang level sekarang Udah jadi GM tuh Dulu Karyawan training gitu Jadi dia bener-bener dari Kru training Pake baju putih hitam Dia naik jadi senior Naik jadi kapten Pernah menjawab toko Naik jadi area Naik jadi manager Sekarang jadi GM Jadi susunannya Kru Supervisor Manager Area manager Area manager Iya betul Manager Area manager GM GM itu menangani Seluruhnya GM menangani Lebih banyak divisi yang ditangani Gitu Ada supply chain Ada warehouse Divisi training Ngomong-ngomong Itu logistik pake sendiri Pake sendiri Lebih murah pake sendiri Lebih murah Lebih fleksibel Dalam artian gini Ya karena lokasinya Masih terjangkau lah ya Lokasi terjangkau Tapi waktu dulu Di Gochicken Kan sampe Jawa Timur Kita pake logistik sendiri Itu kan tetep lebih murah Masa Mobil sendiri Apa sendiri Itu kan tetep Jawa lebih murah Dibandingkan pake Ini ketiga Dan lebih fleksibel Dalam artian Banyak kejadian Kayak kita dapet Pesanan tiba-tiba Dadakan 3000 3000 3000 pack Gitu Itu kan bahan bakunya Harus ngambil dari DC Kalo kita pengiriman Pake pihak ketiga Wah Di jam yang tiba-tiba Di luar jam Yang di luar schedule Mereka mencarcang Lebih tinggi lah Apa segala macem Harga jadi langsung naik Gitu kan Tapi kalo kayak Aku sekarang nih Cuman Ada 45 outlet Itu cuman punya Mobil logistik Cuman 2 Kenapa? Karena bisa aku bikin 24 jam pengiriman Menarik Asetnya jalan terus Mobilnya jalan terus Hanya supirnya yang ganti Gitu Wow Itu ngurus logistik juga Gak gampang ya Gak gampang Gak gampang Apalagi ini makanan Kalo barang sih Lain ya Ini barang Berarti kan harus udah Cold Gitu ya Cold chain processing Terus ada safety Hygiene dan lain-lain Gitu Jadi met sebenernya Keren-keren Tapi emang udah Tapi kenapa seneng Seneng aja gitu ya Seneng aja Seneng aja Jadi waktu kayak di MACD Itu seneng aja gitu Malah orang-orang bulengnya Disana Temen-temen gue yang Australia Mungkin stress kali kerja di dapur Tapi aku happy-happy aja Kayaknya emang udah Hobinya Udah passionnya disitu Kerjasama dengan kobas Gimana ceritanya? Dulu waktu masih Let's go chicken Pernah di podcast sama kobas Oh gitu Gitu Pernah di podcast sama kobas Ngobrol-ngobrol cerita Gimana ngebangun go chicken Terus sampe Titik si kobas tau Aku udah keluar dari let's go chicken Yaudah dia aja Udah lu bikin lagi Gitu Yaudah deh Akhirnya bikin lagi Bikin lagi Gak nyangka dulu podcast begini Jangan-jangan besok sama koci lagi Habis di podcast Ada perpikir nih Ada perpikir Gimana nih Kalo gue invest Ya Cariin deh tempatnya Ya 100-200 juta Oke lah Punya 5-6 gitu kan Lumayan kan Not bad Not bad Itu margin Net profit 10% 20% Ada lah ya Iya kan Ada pasti Ya udah lah Bagi-bagi hasil lah Iya kan Kita gak usah kerja Nah berarti nanti Sistem franchise nya Sistem franchise yang Yang di Autopilot Oleh si Iya Si holding Holding ya Bagi hasilnya berapa persen Bagi hasilnya 50-50 Oh not bad dong Gitu Bahkan sebelum Sebelum Payback Itu kita kasih 90% Sebelum payback 90% Jadi istilahnya misalkan Setelah return Setelah return Iya Gitu Investment nya berapa Investment nya Kalau yang mini resto itu 250-300an Tergantung Dapet Rukonya berapa harganya Oke Omset mini resto Rp300 lah ya Ya 200-300 Terus 300 ya Terus 300 Ya Coba hitung-hitung Payback nya sih ya Idealnya kita selalu bilang Kita usahakan 18 tahun 18 bulan lah Ya Ya Yang tahun Yang apa Yang Yang reasonable Tapi itu sewa kan Itu sewa Tapi yang Kejadian ada yang Empat bulan udah balik modal Balik lagi ke lokasi kan Kalau Margin nya besar Dan Produknya ini adalah Produk massal Kayak begini Sebenarnya average itu 8 bulan Sampai setahun Ya Empat bulan mungkin ada Inilah Apa Anomali mungkin ya Spesial Spesial case Tapi on average Kalau Satu tahunnya udah bagus Iya kan Setelah itu sisanya kan tinggal untungnya doang kan Iya Bener Gitu Yalah bantu-bantu Mengembangkan cik-cik Kita masih coba dulu produknya Belum Iya ya Besok aku kirimensin deh Siap Siap Oke So untuk bisa membuat Bisnis dengan Bisnis partnership yang langgeng itu gimana sih caranya Bisnis partnership yang langgeng Supaya kita langgeng dengan Misalnya Dengan Let's go chicken juga kan lama banget tuh kan Let's go chicken waktu itu 2016 Sampai 2021 Iya kan Lama juga Iya Kalau sampai Gak 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 Oke lah Itu juga Kalau Partnerku Mungkin gak Gak Meninggal Mungkin Mungkin gak akan Kejadian Beda cerita ya Beda cerita Jadi apa sih Membuat Kalau nanti teman-teman Berbisnis dengan seorang partner Apa Kan pasti Sifat orang Iya kan Bisa Cocok-cocokan Ada yang baru mulai Udah Mau Pecah kongsi Intinya sih kalau dari pengalaman aku ya Pasti akan ada Akan ada Yang sisi ngerti teknisnya banget Operasional banget Ada yang sisi Investornya banget Oke Gitu Nah even Dari dua ini tuh harus sama-sama punya Nyamain dulu visinya gitu Harus sama jalannya Kita nih mau bikin merek loh gitu Jangan yang Yang dari sisi pemegang duit juga cuman Pokoknya cepat Balik modal Bukan kayak gitu kan Harus ngebantuin Dan itu yang aku ngerasain sama aku Di Cobas Cobas tuh mau tau Dia itu Mau Mau dengerin apa kendalanya Yang ada di Lapangan Itu tuh mau diajak sharing Dan dia mau ngasih Mau bantuin nyari solusi juga Gitu Itu yang Pengalaman aku Yang sama yang udah-udah Ini Beda banget sih emang rasanya sih Antara sama yang Terjun langsung Ikutan terjun Sama yang gak terjun Oke Aku mau lo minta itunya ya Apa Oh siap Pranchise Pranchise Siap-siap nanti Serius ini mah Mantap Gara-gara podcast Gara-gara bisnis mah Itu udah biasa lah berarti ya Oke mantap Mantap 2023 Mas BK liatnya gimana? 2023 ya Optimis Tidak optimis Semangat Kalo ngomong optimis Pasti optimis Sekarang kan Indonesia 60% kan Ekonominya domestik Gitu kan Tapi Kalaupun sampe kehilangan 40% Tetep loh 40% Gede loh gitu Jadi ya Optimis boleh Tapi harus sedia payung Sedia payungnya Ya sedia payungnya gimana nih Temen-temen Sedia payungnya Kita Kalo dari Cik Aci kan Kita udah mulai dari dulu Jadi punya peternakan Wah Itu Sedia payung buat 2023 Something big juga Karena Urusan dengan Makhluk hidup ya Gitu Tapi itu bisa nge-cut HPP nya gede banget Tapi jauh banget ya HPP bisa Dan freshness nya itu ya Freshness nya Itu entry barrier lah gitu ya Yes Keren McD punya peternakan Plasma kayaknya Jadi bukan punya McD nya KFC gitu Mereka juga punya plasma Jadi kerjasama sama Peternak Tapi kalo di US tuh Mereka punya Punya ini ya Punya apa namanya Farm ya Si McD Si KFC McD Farm Sapi Sapi Enggak ini Sorry Kentang kayaknya Menghasil kentang Iya Kentang iya Iya kan Kentang tuh bikin Itu nanam sendiri loh itu Betul Bahkan sampe Punya kereta Untuk ngangkut kan Gila Ya itu Ya itulah yang dilakukan CKC Itu yang lagi kita lakukan Number two Mini McD nya Iya Number two Percikan Gila Berarti siap Siap peternakan Siap apa Kita peternakan Kita peternakan Motong sendiri Oh pemotongan juga Iya Motong sendiri Wah Gitu Itu juga Ngekat HPP juga Coach Pasti Pasti Logistik distribusi sendiri Wah Keren Ya itu sih Jadi nanti pada akhirnya kan HPP Di toko kan turun Karena kita hulunya Udah kita punya sendiri Dengan HPP kita turun Kita bisa buka dimana-mana Kan gitu Kita pede untuk masuk Di Red Ocean Gitu Istilahnya mungkin Fried chicken yang lain HPP nya pasti tinggi nih Kan gitu Lu gak bisa compete sama kita Kan gitu Betul Betul Itu strategi kita di 2023 Keren Mas Vika Thank you so much nih Siap Coach Ada pesen apa gak Buat temen-temen yang ada di luar sana Mungkin yang Sedang struggling Dengan bisnis Emang lagi berat sih Emang lagi berat Terutama Di Kelas menengah ke bawah ya Karena Yang menurut aku Dari Zaman pandemi Sampai sekarang Itu Aku dan temen-temenku Yang bertarung di Pasar yang sama Itu kita belum kembali Gitu Kita merasakan Daya beli masyarakatnya itu Belum balik Seperti sebelum pandemi Beda sama yang di mall ya Kelas A Kelas B itu udah mulai masuk ke mall Udah normal Udah balik normal Ini di kelas C ya belum Gitu Apalagi kita kan ngeliat terus kan PHK PHK itu kan market-marketnya kita semua Bener Gitu Itu jadi Ya Apa ya sabar dulu deh Sabar dulu ya Harus tetap optimis Tapi tetap sabar Mungkin ngeliat peluang lain Karena di kelas C itu Semua yang bertarung di level yang sama Mas Buffron juga cerita sama Temen-temenku yang bisnis-bisnis yang Itu juga sama Pada belum balik semua Belum balik Omsetnya sepatu yang dulu Tapi optimis harus ya Iya Tapi untungnya aku bisa gak kat HPP Mereka gak bisa gak kat HPP Betul Betul Which is itu strategi yang keren banget sih Iya itu Alhamdulillah nih Dan Untungnya ya itu tadi Owner-onernya Cik Acik Partner-partnerku itu juga Nyambut baik gitu Dengan Dengan strategi ini gitu Kalau mereka gak nyambut baik Kan gak akan jalan juga Bener Itu tadi yang soal partnership itu Jadi Memang Harus Peranannya itu masing-masing Kuat di satu bidang Satu bidang gitu ya Kau bahas kan sebagai komisaris Itu kan fungsi kontrol Iya kan Dia melakukan itu gitu Jadi Enak jalannya Kedepan tuh sama-sama kompak Gitu loh Jadi aku punya planning begini Kalau aku jalan sendiri Mungkin Gak tau tuh Ada yang orang lain berpikir apa gitu Tapi kalau kayak Kita punya partner gitu kan Partner punya Punya pandangan lain gitu Nah itu yang sebetulnya pandangan lain itu Kadang-kadang tuh nyelamatin kita sebetulnya Iya Iya Gitu Memang ada Enak gak enak ya Punya partner Enaknya ada temen ngobrol Kalau gak punya partner Enaknya bebas gitu ya Betul Cuma Kalau ada masalah Ya sendiri juga Betul Kalau aku sih lebih pilih Lebih pilih Selalu berpartner Berpartner Gitu Soalnya harus butuh temen taktokan Intinya gitu Kalau sendiri taktokan sama siapa Pede banget kan Pede banget nih punya rencana begini Pede banget berhasil Kita gak tau tuh Jangan-jangan ada Satu hal yang kita gak bisa liat Tapi orang lain bisa liat Tapi karena kita gak punya partner Gak kesampean tuh ke kita kan Oke oke Gitu Akhir keceblos Tapi serius nih Kita mau Nyari PC serius 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 Ayo coach Siap siap Nanti setelah kamera dimatikan Kita ngobrol Ayo siap Ini saya Soalnya lagi ada Curagan jaman tau kan Di Metro TV Itu kan bareng sama Reno Barak Sama Iran Musri Nah Mereka ini Lagi nyari Itu Nyari Dan Dan Seberapa serius nih Kita bermain Oke Disitunya Karena aku akan jelaskan juga Endingnya ini bukan RefnB Nah Itu dia Itu dia Itu Jadi kita akan Mempertemukan nih Temen-temen Kenapa saya mau dateng juga Ke CEO Forum Di Mas Kita mau nyari Kita lagi Sourcing Nyari orang-orang yang memang Punya Keinginan untuk Go nasional That's the goal That's the goal Mantap Thank you bos Thank you Sampai ketemu lagi Dan kita Setelah tutup kamera Lanjut ya Lanjut Obrolan Confidential Confidential Yes Mantap Salam pencerahan Temen-temen Jangan lupa Klik Lonceng Subscribe Dan Ada pertanyaan apa Silahkan tulis di bawah Salam pencerahan Acikin aja Asik Acikin aja Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis pasti maju Sampai jumpa Sampai jumpa